Memenuhi kebutuhan dapur di supermarket dan ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri di era modern. A trip to any American supermarket is a little bit of a plastics disaster, but there are steps we can take as individuals to reduce plastic. It takes a little bit of thought and it's hard and don't be hard on yourself. You are going to purchase some plastic when you go shopping. Judith Ng adalah mantan regulator dari Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA yang kini memimpin organisasi advokasi lingkungan Beyond Plastics. Menurutnya konsumen bisa mengurangi dampak lingkungan belanja sehari-hari dengan membuat pilihan-pilihan kecil tapi penting. Menurut pantawan PBB, setiap tahunnya manusia di seluruh dunia menghasilkan sekitar 400 juta ton limbah plastik. Limbah ini begitu tak mudah terurai seperti halnya bahan organik sehingga menjadi polutan di laut maupun daratan. Begitu pecah menjadi partikel-partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik atau plastik mikro, bahan ini sangat mudah terhirup atau terkonsumsi manusia. Daur ulang dan penggunaan bahan alternatif lebih ramah lingkungan bisa mengurangi dampak negatif limbah plastik. Pembatasan plastik terutama untuk tas belanjaan digulirkan dunia usaha dan pemda di Amerika sejak awal tahun 2000-an. Hanya sedikit negara bagian di Amerika Serikat yang sama sekali melarang penggunaan tas plastik untuk belanjaan. Sementara sebagian negara bagian termasuk juga daerah khusus ibu kota Washington DC memperlakukan tarif untuk masing-masing tas yang dipakai. Sehingga membiasakan orang untuk membawa sendiri tasnya dari rumah. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.